PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI 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 PEMBANGUNAN NANTILA IZiki PEMBANGUNAN PENINGKATAN KUALITAS ASI PEMBANGUNAN PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI Dia malah lebih ke Jogja Dia bukan apa yang dianggap seperti yang moderator sampaikan tadi Mungkin agar Arapah atau model seperti itu Bang Nangis tetap nasionalis dan istri seterusnya dengan pormasinya Terima kasih, terutama Pak Rumi Sebelum saya ingin mengganti pengetahuan potensi sumber daya alam dan sumber daya memilai Jadi saya minta pendapat sedikit buat Pak praktik siupung Berkait dari dua hal yang tadi saya sampaikan dulu Yang datang ke saja Tentang peran antara lawan dan dijawab sedikit itu Menurut Bapak Abbas, sebagai praktik siupung itu bagaimana? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengucapkan kepada Pak Rumi Untuk berhubungan waktu kepada saya Dan kepada kedua sumber yang telah memberikan penamparan yang saya kira sangat menarik sekali Sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa Apa namanya kebebasan berkekspresi itu merupakan bagian dari kebebasan berbicara Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berdemokrasi Karena kita tahu bahwa ada empat kebebasan ajasi Kebebasan pokok Yaitu antara lain kebebasan beragama Kebebasan mengurau oleh pendapat pendidikan Kebebasan berekspresi atau kebebasan berbicara Dan ada juga kebebasan dari rasa takut Ketika kita berbicara teman-teman kaitannya dengan kebebasan berekspresi Atau freedom of speech Maka di dalamnya adalah termasuk ada kebebasan mengurau oleh pendapat Berekspresi dari yang disebutkan tadi ya Tapi harus ingat kebebasan berekspresi itu ada padanya Ada batas takasnya Karena mengingat filosofi hukum bidana itu fungsinya adalah Untuk melindungi kepentingan Siapa yang dilindungi oleh hukum bidana yang pertama adalah Kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan ilmih hidup Kemudian kita berbicara apa yang dilindungi dari kepentingan individu Yang pertama adalah kepentingan jiwa dan tubuh Atau dalam bahasa agama namakan hidup nafas ya Bermasalah Hidup nafas Maka dari itu ada kejahatan yang namanya Kejahatan mewah, kejahatan tubuh, dan lain sebagainya Kemudian apalagi kepentingan individu yang dirimu oleh pendapatan Yaitu tersebut propertin atau hakka dunda Dalam bahasa agama hidup marek, hidup marek Maka disitu ada namanya kejahatan pencurian Kejahatan penipuan maupun penelapan Kemudian apalagi yang dilindungi oleh kepentingan dari individu Yaitu Dignity atau martabatnya Martabat Dignity Maka dengan itu ada pasal-pasal tentang pencemaran nama Pencemaran lain Kita masuk ke situ ya Ada pencemaran lain Atau dalam istri lain ada yang mengatakan pengginaan Atau pencemaran lain Sebenarnya pencemaran atau pencemaran tersebut Sudah termaktum dalam pasal 310 sampai dengan 321 kalu HP Itu kalau dikenyata Akan tetapi dalam undang-undang ide Undang-undang informasi teknologi Itu termaktum dalam pasal 27 ayat 3 Jadi dalam ubat itu 310 sampai 321 Dinguatkan, dimasukkan dalam pasal undang-undang ide Itu menjadi satu pasal Bahkan satu ayat Yaitu dalam pasal 27 ayat 1 Kemudian masalah hujan ketunjian Itu kalau diingatkan tetapi dalam pasal 154 sampai dengan 157 Kemudian di undang-undang ide Menjadi, malah menjadi satu pasal Menjadi pasal 28 ayat 2 Karena itu para relawan apabila mengkampanyikan atau mengkampanyikan Menjadi, mengkampanyikan atau penghinaan yang harus berhadapi terutama di media sosial kan kasihan juga ya pasirnya, pasirnya pasirnya, pasirnya sebelumnya ya, sebelum kita meng-share meng-posting kalimat kata-kata ya, seharusnya dihubungi dulu dengan kata-kata yang baik wajah dirikum dilatih viesan dengan kata-kata yang baik dengan masing-masing baik, ditapahirkan dulu ya, ditapahirkan dulu ya, mungkin dulu terima kasih, Bapak, untuk gambaran awal dari praktisi yang pasti, bahwa pidana itu melengkap pada diri pribadinya masing-masing jadi tidak ada organisasi kemudian anggota yang terlibat pidana, kemudian organisasinya yang dikeluarkan maka pribadinya maka harus berhati, hati itu kesan dari praktisi sebelum nanti saya beranjut persiapkan satu pertanyaan untuk satu nerawan jadi, saya bersilakan untuk membuat pertanyaan yang terbaik, terbagus ditanyakan kepada narasumber berdua baik dari Saga maupun dari terkait dengan pendidikan demokrasi untuk peningkatan dan kualitas yang ada di Kabupaten Pemulang itu khususnya tidak boleh berhati-hati saya berhati-hati saya berhati-hati sumber daya alam dan sumber daya manusia berarti Pemulang ini dikenal tapi sudah sebutkan oleh benar-benar punya semuanya bahkan kalau saya gambarkan mungkin Mbak Eka akan menyebut sama dengan Indonesia Pemulang ini Indonesia punya gunung Pemulang punya gunung bedanya kalau Indonesia baru saja berhati-hati terus Pemulang jangan jangan doanya doanya di sawah di Jabah gitu karena ada yang Indonesia punya laut Pemulang berhati-hati cukup luaskan Indonesia punya hutan Indonesia juga punya hutan dan Pemulang punya sawah Indonesia terkenal dengan negara agraris artinya market politik ini yang tadi disampaikan eh market Indonesia apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Eka dan Pemulang sebagai Ketua Relawan Anis untuk mengemas bagaimana menjudik masyarakat untuk bisa meningkatkan nilai demorasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada bagaimana pendapat Pemulang sebelumnya lainnya kan potensi potensi bagi mereka daerah potensi bagi masyarakat Pemulang juga dan Pemulang ini adalah miniatur dari Indonesia juga miniatur ya miniatur miniatur karena tadi papanya dibilang di Indonesia ada laut Pemulang ada laut di Indonesia ada gunung di Indonesia ada beragam budaya di Pemulang ada beragam budaya di Indonesia ada beragam di Pemulang ada beragam ada juga dan semuanya ada dan ini yang perlu dikemas dan dikelola oleh semua karena untuk memasukkan malam butuh kebersamaan sama tadi para pangetak bilang juga bagaimana ini nanti secara pendidikan politik Relawan ini juga punya tugas untuk memberikan edukasi memberikan bagaimana pemilu bisa bersalah dengan damai dan ini saya juga mendorong ini seandainya nanti buat seandainya ketika nanti Bang Ali sudah dapat partai Bang Ali sudah dapat partai Pak Prabowo sudah dapat partai nanti kita itu dan di Bali kemudian membentuk sama konsensus bagaimana pemilu di Pemulang bersalah dengan damai Tentu setuju yakin saya setuju teman-teman ini yang terlalu ini juga seperti yang tadi di Sambal Bang Abas bahwa sangat kita harus hati-hati bagaimana berbicara di medsos apalagi tentang bagaimana saling bersaing dalam kampanye Pee Press ini biasanya teman-teman ini yang dalam bermain medsos ini kadang terlalu maju jadi ada indikasi mendelek-mendelekan salur beden lain yang ini juga saya beberapa kali di grup saya juga saya sampaikan yang itu jangan sampai dikeluarkan kita tahu kan bagaimana prestasi dari saluran kita tanpa harus menjelekkan dari saluran lain itu tugas kita dan itu saya yakin sama Bang Ewa juga satu frekensi dengan saya sepertinya jadi bagaimana kita bersaing secara positif bersaing secara bagaimana saling memberikan yang terbaik baik buat masing-masing setuju Mereka setuju 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 itu Bang Rumi iya iya terima kasih ini sungguh indah kalau memang praktek di lapangan ketemu dengan anggota relawan kemudian bersama-sama berbuat tadi yang disampaikan oleh Bang Eka dan Orang Saga ini sudah melakukan kegiatan sosial kalau relawan Anies sudah melakukan atau belum? 22 anies berbentuk di bulan kemarin kita memang untuk rencana-rencana sudah ada hanya kita memang lebih fokus ke keuntungan jaringan untuk memperbanyak dan memperbesar organ-organ di ini berarti kalau mau berbuat sosial itu nanti hasilnya cukup banyak dengan banyak anggota kegiatan itu semakin banyak semakin besar terima kasih untuk berbentuk ini untuk saya tanya karena di luar sana banyak sekali relawan Anies jadi saya datang relawan Anies yang paling kecil yang paling lebih saya jamin apa jamin sampai datang saya disini akan menjadikan bahwa ada relawan Anies lain yang dibuat seperti Satria Anies sehingga nanti ikut diundang bila ada cerah lagi sehingga bisa tahu dari relawan Anies yang lain Assalamuala Allah murah wanita jangan 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 terima kasih tapi saya janjikan bahwa ada satu pertanyaan dari audio untuk siapa dulu yang mau bertanya siapa pertanyaan yang terbaik yang terbaik kalau tidak terbaik penting yang itu Anies langsung sekaligus pertanyaannya yang mau saya tanyakan coba sebutkan kesuksesan calon yang anda bawa terima kasih 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 ingin terima kasih se club terima kasih lebih dari sekali mendapatkan predikat provinsi yang paling pemerintahannya maksudnya pemerintahan yang paling bebas korupsi dari Afrika langsung, jelas terus tingkat pemajuan Jawa Tengah jadi sejati-jati oleh Pak Ganjir itu meningkat berhasil termasuk anak-anak miskinan, naik, naik turut, turut yang biasa, program beliau langsung, langsung, apa namanya menengkel masyarakat, banyak program beliau yang langsung menengkel masyarakat iminan kepemimpinan Pak Ganjir Pranawoli sudah teruji dan di, apa namanya, di dalam masyarakat, bukan hanya Jawa Tengah sehingga seluruh masyarakat Indonesia, beliau baik, artinya skala 1-10 ya beliau 8 sehingga banyak masyarakat yang memiliki beliau menjadi, naik ke level pimpinan selanjutnya ya, itu, ujur 7-20 ini, guys ya amin, ya, turut tangan, dua-dua, sekali itu, Bang Bergi, pertanyaan tadi, bahwa, apa yang dicapai ya Pak Ganjir tadi sudah sebutkan kalau nak, memang panjang karena, ini bukan ya Pak, yang panjang itu kalau itu nya, sih super ya, juara, 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 ya tegak, turut itu ya, ya gini, super, juara, juara, tapi kan nah panjangnya jadi juara jadi, mudah-mudahan Pak Ganjir dan di kehidupan juga bisa bersama apa yang diharapkan oleh Pertanyaan yang sama Apa sih prestasinya Wah ini setuahnya biasa-biasa saja Kalau saya lihat di video itu Apa sih sebenarnya prestasi yang sudah dicapai oleh Anis Dalam memimpin DKI Jakarta Pak Gampur dua kali itu Dua kali, kalau Pak Anis kan baru sekali Apa itu prestasinya? Pak Anis 24 tahun ya Jadi setelah lagi selesai Dari 4 tahun itu prestasinya Sangat luar biasa Kalau bisa lihat di Google Banyak sekali ada dua ratusan prestasi Dua ratus Saya tidak disebutkan di sini Tapi yang kemudian yang paling lonceng adalah Yang terbaru adalah bagaimana penataan Modal transportasi sakatnya yang terbaik di dunia Terbaik di dunia Berapa yang susahnya juga Kalau infrastruktur kemarin yang paling bagus Dari Saranta internal itu ya Stadium dan taman semakin masukin Kemudian ada Kota paling berada Dan lain-lain banyak sekali Kalau bisa di Googling sangga Artinya panjang juga? Panjang juga Panjang juga Jadi sangat banyak prestasinya Sehingga saya tidak bisa sebutkan di sini Bisa cuma menikah Kalau pertanyaannya itu Jadi kalau tadi ketua sangga itu Juara-juara-juara Kalau yang Pak Anisnya Prestasi-prestasi-prestasi Jadi panjangnya Kalau prestasi-prestasi Gak panjang mas Jumlah prestasi Ya terima kasih Dan pertanyaan Satu lagi Dari audien Yang paling beratang Mau bertanya Jangan Yang panjang-panjang bertanya Yang selamat kita Jangan panjang Panjang-panjang Hei Bumus itu senang nih Oke Terima kasih Saya Tanya pada Tiga sekaligus Jumlah khususnya Dua sebagai Ketua Relawan Kemalang Tapi Sayang Untuk Relawan GJB Itu gak hadir Karena nanti saya banyak Mau bertanya Pertanyaan Sekaligus Ngasih masukkan Intinya Kalau mungkin Di medsos itu Banyak yang mengatakan Ya Pak Pogoro Kalau bikin menang Nyarun Belur saja Akhirnya Sudah berkali-kali Gitu Saya langsung Jadi Ini seandainya Nanti Katakanlah Pak Anies Pak Ganjar Ini Mendapat Rekom Dari Pak B Dan ada Kendaraannya Ini ada Kemungkinan Ini nanti Bisa Kalau Ugi dan Painan Ada Kemudian itu Nah Cuman Sebagai Relawan Mestinya Pastinya Mungkin punya Harapan-harapan Mungkin Nek iso Coba ya gitu Atau Nek iso Sekaligus Koyor Mungkin ketemu langsung Atau Nek iso Harapan Bersatu Misalnya Nah ini Mungkin Pertanyaan saya Apakah Harapan-harapan Bapak Semua Ketua Sebagai Ketua Lala Ibarat Dorong Mobil Itu Kalau Misalnya Dorong Yang Ini Lebih Mudah Lebih Berah Yang Sebaginya Kemudian Kalau Ternyata Kemudian Misalnya Ternyata Dua-duanya Karena Sampai Saat Ini Tidak Salah Kendalanya Dua-duanya Tidak Memiliki Partai Dan Ada Kemungkinan Artinya Meskipun Politik Dinamis Ada Kemungkinan Nanti Bisa Juga Tumpang Kante Kalau Misalnya Itu Terjadi Gimana Apakah Langsung Putar Balik Terlangan Apa Atau Yaudah Tetap Jadi Tetap Terlangan Terlangan Meskipun Katakanlah Misalnya Itu Sump Nanti Satu Satu Lagi Satu 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 Yang Namanya Demokrasi Misi Demokrasi Tujuan Akhirnya Untuk Mesejahterakan Rakyat Termasuk Dalam Hal ini Sebagai Rilarang Pemalam Ini Sejak Dulu Saya SD Saya Tahu Pemalam Ini IPN Itu Masih Kaput Keman Katanya Miskin Sampai Sekarang Artinya Apa Demokrasi Sebagai Sarana Untuk Merujudkan Sejahteraan Rakyat Tujuan Kemalam Itu Tidak Bisa Belum Bisa Kalau Kandidat Kandidat Ganjar Maupun Anis Dinanti Menang Apa Yang Akan Dilakukan Taksulasi Untuk Bisa Mendongkat Pidahannya Menaikan Menaikan Sama-sama Naik Tetap Kalah Keperti Dapat Semua Tapi Menurut Doli Yang Kebawa Ke atas Itu Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Relawan Nanti Itu Bicara Sekandainya Tapi Yang pertama Juga Sekandainya Di Politik Itu Sok Berkandian Itu Terima Kasih Ini Panjang Sekali Walaupun Pertanyaan Simple Tapi Panjang Sekali Intinya Pertanyaan Yang pertama Yang Tertiga Bagaimana Seandainya Kalau Misalnya Menurut Pandangan Ketua-ketua Relawan Dua-duanya Mendapatkan Rekom Atau Dua-duanya Tidak Mendapatkan Rekom Atau Yang Keduanya Dibis Atau Tidak Semaskan Itu Harapannya Bagaimana Yang Kedua Bagaimana Pendidikan Demokrat Ini Terkait Dengan Kabupaten Pemarang Yang Dikasih Stempel Yang Stempel Orang Nomor Dua Di Indonesia Yaitu Kemiskinan Ekstrim Yang Kedua Ini Nanti Pak Abbas Karena Praktisi Hukum Dijawar Yang Pertama Saja Pandangan Hukum Bagaimana Kalau Bisa Sebenarnya Sekolah Semuanya Tidak Tidak Bapak Tidak Pandangan Tidak Secara Umum Bang Romi Apa Pendapatan Pemajemenan Andai Seandainya Dari Dua Tidak 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 2024 optimis itu yang pertama untuk pertanyaan kedua yang kedua yang kedua tentang bagaimana pendidikan demokrasi untuk dari ini berhadap menjikapi kemiskinan ekstrim di Tuhan untuk kemiskinan ini kira-kira banyak sekali jadi seperti pemalahan ini menjadi salah satu kabupaten termiskin di Indonesia karena ternyata kalau kita lihat jalan yang di pasar di Indonesia tapi pertengatanya kita lihat di lapangan di masyarakat ternyata tidak miskin-miskin banget karena ternyata kerjanya salah satu indikator pemiskinan terlalu banyaknya bantuan sosial ini yang akan menjadi bagi kita semua bahwa ternyata pemalahan ini salah satu kabupaten yang paling banyak mendapatkan jansos itulah kenapa pemalahan jadi salah satu kabupaten miskin di Indonesia kemudian untuk meningkatkan ini butuh sinergitas tentu tidak hanya seorang bupati tidak hanya sebuah apa lembaga forum untuk bisa menaikkan IPM Pemalung tidak bisa terus ada sinergitas kalau konteksnya adalah relawan tentu antara relawan juga harus ada semacam pemikiran subaksit pada pemerintahan daerah atau kemudian kepada kelompok-kelompok masyarakat yang lain bagaimana untuk menaikkan IPM Pemalung itu jadi kalau misalnya tadi yang terkait dengan pendidikan demokrasi di masyarakat untuk salah satu peningkatan karena setelah saya bahwa Kabupaten Iman ini peringkat kelima terburuk di Kabupaten Kota yang ada di 35 keempatan di Komisi Jawa Tengah nah terkait dengan adanya data bahwa sosial tinggi itu apa rencana relawan ke depan khususnya relawan Andis dalam memberikan subak kepada pemerintah daerah nambahin bos baik tentu ini akan menjadi pemikiran kita bersama seperti tadi saya jatuhkan untuk sinergitas tidak hanya semata-mata seorang sebuah relawan Andis untuk bisa bukan saya sendiri untuk bisa menaikkan IPM memang tidak bisa harus bisa sama dengan semua pihak tidak hanya relawan Andis kelembang gajar kawan-kawan buruk harus bersama-sama untuk bangun-bangun tidak bisa sebuah lembaga dengan relawan Andis untuk bisa menaikkan IPM tidak bisa harus kerjasama dengan semua elemen masyarakat termasuk dengan elemen relawan-relewan yang lain berarti kuncinya disinergi betul setuju dengan berudah dengan berhati yang desi ya siap apa karena desi itu cantik ya tepuk tangan untuk Ketua Andis Bapak Bapak Meka ini kelihatannya yang mengajibkan ini bagaimana relawan Saga Sambat Gangga Bapak Meka pertanyaan yang sama tadi yang disampaikan oleh salah satu audien bahwa bagaimana menyikapi tentang apa bilang kalau kalau Pak Ganjar dan Pak Anis tidak mendapatkan reklam Pak Ganjar dan Pak Anis mendapatkan reklam berdiri masing-masing dan yang ketiga Pak Ganjar dan Pak Anis bersama ini kira-kira relawan yang ada di Kabupaten dan kemarin gimana Pak Ganjar Pak Ganjar penasihnya kalau relawan Saga sendiri sahabat Ganjar di Kabupaten Malang khususnya ya relawan sahabat Ganjar di seluruh Indonesia nasional pertama apa yang disampaikan Mas Rumi betul itu beridia semaksimal mungkin untuk mengkampanyekan kelabasa agamanya mengisi apanya semaksimal mungkin kalau misalnya Pak Ganjar Pranawo diusung Padeng menjadi capres pastinya kita akan mendukung akan mendukung akan lebih bersenang lagi akan lebih bekerja beras lagi untuk mensukseskan beliau menjadi pesikiran terpikir di tahun 2004 harapnya itu kalaupun misalnya Pak Ganjar sama Mas Anies bareng kalau menurut saya pribadi sebagai pulang lawan sahabat merampun itu kan dua pikiran terbaik bangsa apalagi sama-sama agama sama-sama agama warga lumi Gajah Manda tapi Pak Ganjar yang perkara bangsa 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 tetap bangsa 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 karena pengalaman kemarin saingan keluarga agama juga Pak Ganjar yang manis ini contoh sesuai terus kalaupun nanti dua-dua Pak Ganjar Peranganku enggak enggak menjadi kontestan Pilpres di 2024 kalau nanti enggak jadi ya kami betul apa namanya ya penilai yang terganjakan di masyarakat segala macam bahwa beliau orang yang lucu segera kan rakyat dekat dengan rakyat kurang seperti itu walaupun dari kami sendiri masih optimis bahwa Pak Ganjar itu akan menjadi besitin 2024 ini juga tiap ramalan Jaya Boyo itu terpenuhi terpenuhi yang yang bisa jauhnya jadi kalau mereka orangnya sadar jadi walaupun nanti tidak tidak mendapatkan rekom Pak Ganjar tetap mendukung person Pak Ganjar iya untuk menghubung beliau menghubung beliau minimal nilai-nilai yang semangat beliau semangat merahkian sederhana orang biaya ini asik asik beliau beliau kan salah satu birokrat yang di IG Instagram itu yang mendapatkan kaki cekap biru cekap biru makanya kaki satu satu yang di timur saya yang mendapatkan cekap biru makanya tidak mungkin berapa berapa biasa jutaan kurang kurang berapa jutaan itu terima kasih terputaran buat ketua saya terakhir buat praktisi hukum kita dari diskusi tadi sudah menangkap beberapa hal tentang bagaimana dinamisnya 2002 yang satu lagi ini tidak hadir tadi konfirmasi katanya agak-agak di pekarangan saya berbicara juga dengan yang sama kelihatannya harmonisasi ini di tantangan petinggi ketua lewat sudah terbang bagaimana pendapat praktisi hukum terhadap adanya chemistry di tantangan atas ini kemudian di bawahnya bisa terbangun atau tidak kemudian kalau tidak itu kian-kiannya bagaimana untuk memberikan sepat ke ketua keluarga yang ada kejar pak pak praktisi hukum ini dari sisi hukum ada kegiatan luna saya keras cukup bagus dan berharga bahwa kelawan dan kelawan anis telah menunjukkan sifatnya sebagai bisa dikatakan negarawan rumah yang berburu mengapa namanya mau berdialog membedakan yang bagiannya semua ingin memenangkan memenangkan calonnya masing-masing bahwa yang berhubungan untuk berbawa untuk harus saya mengingatkan jangan sampai salah satu atau perlawan tersebut apa namanya mengucapkan memposting atau membuat kalimat yang berhubungan dengan hukum pidana meskipun di grup WA itu kalau orang itu menguatkan pengginaan atau bencorma baik itu bisa dipidanakan karena apa karena undang-undang EPE yang salah satunya adalah delit penyebaran dan delit penyebaran itu mempilihan lebih dari satu orang itu bisa meskipun itu delit aduan kalau memang orang yang merasa dihina merasa mendidik korban untuk mengadukan atau melaporkan itu bisa maka dari itu saya harap kami harap bahwa apabila tadi apa namanya memposting mengamai negar meniklangkan calonnya ya tadi dengan kepala yang serni mencari kata-kata yang apa namanya yang baiklah saya kira itu ready ya mungkin diharapkan dari apabila mereka jadi presiden sesuai dengan kaedah usaha kekiranya kebijakan seorang pemimpin harus sesuai dengan kemasyarakatan atau kemasyarakatannya mudah-mudahan Pak Ganjang maupun Pak Anies nanti apabila menjadi presiden kita ya apabila menghormati dan kebijakan kebijakan selalu pro dengan rakyat terima kasih 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 dan perlu dicatat bahwa alibi yang dibangun terus-menerus karena kebenarannya dipertanyakan jadi kalau orang selalu mempucuk seolah benar itu anji di kalasan karena kebenarannya belum diterima maka dia akan langsung ngomong kalau saya benar saya benar saya benar maka adil yang ada di sini jangan sering mengatakan pribadinya benar oleh pribadinya sendiri satu terakhir untuk audien kemudian ada atau kewagama yang sengaja memiliki undang untuk memberikan kecerahan sebelum nanti saya kita kusin terakhirnya Bukhari Bapak Iyai Budi Nakyas Samsuri untuk memberikan sikapnya bagaimana terhadap diskusi antara Rakyat ini ini jangan Bapak Iyai Assalamualaikum Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah yang kami hormati Ketua Relawan Kembur FTP Kabupaten Kemalang dan seluruh jajaran pengurus sahabat-sahabat semua kita kembur dan juga para Relawan Kekras 2024 Alhamdulillah waskulillah sore hari ini FGP telah memberikan satu apresi kebelokoran untuk melakukan ngopi halam-halam oleh karena itu kami apresiasi dan sampaikan berima kasih yang sesuatu pesannya yang kedua terkait dengan diskusi yang luar biasa menurut kami ini yang pertama saya tanya dengan perbedaan pilihan atau berhubungan terhadap calon presiden ini mari kita bersama-sama kita anggap sebagai satu perbedaan pilihan dan dukungan ini sebagai rahmat yang semata-mata itu adalah ajaran agama oleh karena itu di dalam kita berpindah berbuat dan berucap tentunya harus selalu sesuai dengan karidor dimana kalau kita tidak bisa berucap dengan baik maka agar memberikan satu panggungan alias sebaliknya kita diam yang kedua dengan adanya undang-undang ITE dan juga undang-undang terkait dengan membuat sesuatu yang tidak nyaman ini ini adalah sebuah pasal karet yang bisa digunakan siapa saja oleh karena itu dari di praktisi hukum sangat wanti-wanti terhadap undang-undang ITE dan juga undang-undang perbuatan yang tidak menyenangkan ini seperti satu ramah untuk delit raduan ini supaya masing-masing terawan ini harus betul-betul mencatat dan itu masuk ramah akhlak akhlak aklimah dan mari kita gunakan selalu manajemen yaitu manajemen yang menangkan manajemen yang sesuai dengan karidor-karidor akhlak aklimah selanjutnya kaitannya dengan demokrasi ini kita memang ibarat sholat ini kita baru menjelang sukuh baru menjelang sukuh padahal pilih yang itu mati matrik jadi masih ada durgur dan asal akan tetapi bagi para melawan sah-sah saja melakukan sebuah stand mulai sebelum subuh ini menowo-menowo artinya dari paling yang dilakukan oleh masyarakat ternyata calonnya itu kok naik naik jauh sehingga nanti memberikan satu aplikasi parti-parti dengan sungguh last minute itu memberikan rekomendasi kepada calon yang anda dukung itu oleh karena itu yang terpenting di dalam kita masing-masing membawa semua balon tetap dalam tarifan akhlak berkalimah dan juga manajemen biar hal yang baik selanjutnya yang terkait dengan yang perlu saya sampaikan yaitu mari kita bersama-sama mengingat postulat masyarakat kabupaten kemalam jadi postulat ini sebuah penguji yang harus dapat kita jadikan sebuah ajima yang bisa menjadikan kita sebuah panuan dimana pemalaman ini ada sebuah sebuah yang banteng wareng yang panu dan penuh si manu dan banteng wareng yang sinoberan rawi-raui rantas malam malam utuh ini sejarah awal berdirinya pemalaman itu yaitu postulat semacam itu harus berjalan dengan baik artinya bareng bareng wareng itu adalah rakyat-rakyat kecil tolong di tengah-tengah rakyat kecil itu jangan diberikan sebuah isu hasil dan hoat dan lain sebagainya yang saling mematikan kembali kita kepada ahlam lukanimah kembali kepada tuntunan ajaran kita yang selalu mengedepankan sebuah ucapan yang berhikmah jangan hatinya kita membuat yang melibatkan berita-berita hoax dan lain sebagainya seperti akibat nanti terjadinya itu maka di pemalaman itu jangan sampai terjadi rauh-raauh rantas malam-malam itu yang terakhir ini kami sampaikan walau di detik-detik last minute menjelang maghrib tadi yang kami sampaikan bahwa menolok carlome samia kok orang masyuk atau carlome yang kita usuk itu kok tidak berbagian partai ya maka jalan terakhir bagi kita relawan mari kita bersama-sama menggunakan sebuah idiom yaitu sawadun aqdom siapa yang terbesar mari kita dukung bareng-bareng sawadun aqdom itu penting maka di dalam sebuah relawan harus ada kerelaan harus ada sebuah bahwa yang puyong bareng-bareng sehingga malam itu tidak terjadi ramai-ramai rantas malam malam itu saja harapan kami mudah-mudahan semua relawan goho semua relawan sama-sama iknas sama-sama monggo kita sama-sama ketika masih sebelum subuh ini kita ramai-ramai menjual potensi masing-masing sehingga para kami ada waktu turun ada waktu asan transmediannya kita masuk sehingga monggo dan misalnya sangat apresiasi dengan gempor ini sehingga gempor harus terus mengajarkan wopi alam-alam terus wopi alam terima kasih terima kasih closing saya adalah bahwa kita sesama relawan berlewan anis relawan gajah relawan anam rabobo semuanya untuk pemalang yang lebih maju mari kita ciptakan nuansa kampanye yang lebih santun yang lebih damai yang lebih harmonis saling berdiri dengan tangan untuk maju dan pemalang warna kita sama-sama berbeda di jalan yang jalan masing-masing tentunya ini apa kita sebagai sesama relawan akan saling menghormati satu-sama lain sehingga tercipta pemiliran damai terima kasih terima kasih kurang-kurangnya sama dengan mas Romi dari Romi Anis bahwa relawan kajar sendiri berkomitmen untuk tetap menciptakan apa namanya nuansa perdemian nuansa kebersamaan persatuan khususnya di sesama relawan yang lain relawan kajar relawan yang lain yang diusul kebersamaan kebersamaan kita sama paling penting adalah memberikan pendidikan atau instasi politik kepada warga masyarakat pembalang soal soal demokrasi bahwa kita memilih dalam memakai hati murangi tapi juga tidak mengindalkan akal kalau prestasinya kita lihat sosoknya pikurnya kurang-kurangnya ini berikutnya kami akan amin hati ini untuk mengelanai yang masih kebersamaan dengan kebersamaan terima kasih Pak Abbas untuk versi terakhir saya ingatkan kembali bahwa pastikan apabila kita untuk komentar di grup maupun di dunia banyak itu harus selalu berharian kemudian sebenarnya kejahatan penggunaan atau pencembangan baik di dunia maya di dunia nyata itu fungsinya sama justru di dunia lain itu lebih mudah untuk membuktianya karena saya sampaikan kalau tulip penggunaan penyebaran apa namanya penyebaran baik di kota dari penyebaran yang bisa dilihat dari satu orang itu bisa ditarakan seperti itu terima kasih Pak Abbas satu setenajah sudah kita larui dari kegiatan ini intinya bahwa ngopi alang-alang kali ini bukan berbicara tentang partai bukan berbicara tentang kanun persidiri dari partai tapi bagaimana relawan-relawan ini bisa mengangkat anak bangsa untuk bisa disampaikan kepada para pihak yang penentu daripada pencarian itu bisa untuk dilihat kami sangat berharisiasi dan kinerja para mudah-mudahan apa yang dicita-cita kan oleh beliau bisa tercapai dan bisa membawa masyarakat khususnya masyarakat kemarahan dari hasil khusus ini ada solusi-solusi yang baik terima kasih kebutangan buat marian dan suka semuanya wassalamualaikum warahmatullahi mabarakatuh berjumpa lagi di episode yang akan datang bersama channel youtube tv kemarahan